Setelah menggelar Food Festival sesi pertama, kini Maliotone Square menggelar Matos Food Festival sesi kedua yang bertempat di Food Court Lower Ground Floor Matos. Acara ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 2020. Dengan menyuguhkan berbagai macam masakan Nusantara seperti masakan khas Manado, Sunda, Jawa, dan Makassar. Pada event Food Festival sesi kedua ini, menghadirkan 23 tenan food and beverage seperti marasa pizza, kedai baku dapak khas Manado, rumah makan Anita khas Makassar, sate kambing lampu merah, dapur Sunda, steak SS, frozen dessert, dan bermacam tenan lainnya. Dengan harga yang terjangkau, para resi makanan dan minuman yang ada di Food Court Matos cukup banyak, dan tentu rasanya tidak kalah bersaing. Seperti pizza, ikan woku, cakalan fuku, bubur manado, nasi rawon, nasi bakar, mie level 1-10, empe-empe, kakurung, binte, sate kambing, bule kambing, chicken steak, sosis steak, opor ayam, aneka es buah, dan masih banyak lagi. Tujuan lain dari event Food Festival ini untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat bisa lebih berkembang lagi, dan juga tempat ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Mamujo. Kalau untuk hari ini kita berdana untuk Food Festival dengan sistem konsiniasi, karena kan di awal sebelumnya itu kan kami promosikan Food Festival ini di lantai Grand Floor kemarin di industrial area, ini yang untuk sesi yang kedua kami laksanakan ini, supaya ini adalah untuk sosialisasi dengan memasuki untuk sistem perubahan sistemnya kami, yang mana di awalnya itu kan kami sistem sewa-menyewa untuk tenant-tenan food court-nya, sedangkan kalau di sekarang ini kami untuk sistem untuk food festival-nya ini, dan akan berjalan itu rencana di bulan tanggal 1 Maret itu, kita pakai sistem konsiniasi, jadi sudah tidak pakai sistem sewa-menyewa, jadi sistem konsiniasi itu adalah sistem bagi hasil, ya, kepada tenant sama pihak penolamon, ya, seperti itu. Sedangkan untuk tenant-tenan yang untuk ikut partisipan untuk pada kali ini, ini tenant-tenan baru yang mengikuti kegiatan di food court Malayton Square, mereka itu, kurang lebih ada delapan peserta yang ikut dalam kegiatannya kami ini, Food Festival, selebihnya itu adalah tenant-tenan yang sudah menjadi regulernya kami. Untuk food court kedepannya kami, rencana kedepannya itu akan memperbaiki sistem, sistem sudah berjalan, nanti mulai pertanggal 1 Maret, terus kemudian kami akan menambahkan juga support entertain juga di sini, supaya biar lebih, apa, lebih nuansa-nuansa kayak launch begitu, dengan musik-musik yang, apa, musik-musik launch begitu, terus kemudian untuk kedepannya ini masih ada beberapa tenant yang waiting list juga, dan kami usahakan ini bisa pool untuk tenant court-courtnya.